Perang yang terjadi di Ukraina semakin memperlihatkan dampak bagi ekonomi dunia Untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir, nilai tukar euro setara dengan dolar AS pada 12 Juli 2022 Kondisi serupa, terakhir kali terjadi pada Desember 2002 silam Jika dilihat secara umum, kursi euro selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan dolar AS Namun sebaliknya, bursa saham di Eropa dan Amerika menguat pada sektor perdagangan Bagi Eropa, krisis di Ukraina berdampak dari sisi energi terutama pada gas alam Kondisi ini kemudian berganti menjadi kekhawatiran resesi di zona euro Ibasnya, harga minyak dunia jatuh akibat dari sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia Hal ini juga ditambah lagi dengan kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral utama dunia Saat ini, harga minyak dunia kembali jatuh di bawah 100 dolar AS per barel Fiona Sinkota dari Siti Indek mengatakan, situasi perekonomian menjadi lebih buruk di Eropa Ketika ekonomi di Jerman jatuh ke level terendah dalam satu dekade terakhir Raksasa energi Rusia Gastrom memulai pemeliharaan pipa selama 10 hari yang menghubungkan dari Rusia ke Eropa Pemeliharaan ini dipantau oleh negara-negara Eropa terutama Jerman yang sangat bergantung pada pasokan gas Rusia Para analis memperkirakan, Rusia kemungkinan tidak membuka kembali Gazprom pada katup pipa Nord Stream 1 karena hubungan Barat dan Rusia yang kian memburuk Amerika Serikat pekan lalu disarankan untuk mengatasi gejolak ekonomi saat ini menggunakan kebijakan suku bunga The Fed yang lebih tinggi Masalahnya, menaikkan kembali suku bunga acuan akan berpeluang memberi bank sentral ruang untuk melanjutkan pengetatan moneter Bila terjadi pengetatan lanjutan, kontraksi ekonomi pun dipastikan bisa terjadi Sebelum permasalahan ini, kenaikan agresif suku bunga acuan The Fed telah memberikan tekanan terhadap euro Diketahui, dolar AS telah melonjak lebih dari 14% terhadap euro sejak awal tahun ini Bank sentral diketahui telah meningkatkan biaya pinjaman dalam upaya untuk menekan laju inflasi yang telah didorong oleh melonjaknya harga energi Harga minyak dan gas yang terus mengalami kenaikan adalah dampak dari COVID-19 dan disusul oleh perang Ukraina-Rusia Kedua situasi ini terus memicu kekhawatiran atas kecukupan pasokan energi global, terutama Eropa Terima kasih telah menonton!